Intro Dikisahkan Bani Israel di landa bencana kemarau yang sangat panjang Sudah cukup lama hujan tidak turun hingga sawah dan ladang menjadi kering Kelaparan melanda negeri tersebut dan berbagai macam penyakit datang menyerang penduduk Para penduduk kemudian mendatangi Nabi Musa alaih salam untuk berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menurunkan hujan Nabi Musa kemudian mengumpulkan semua penduduk di tanah lapang dan mengajak mereka berdoa bersama Wahai Tuhan penguasa hujan turunkanlah hujan Namun hujan tidak juga turun Mereka berdoa kembali Wahai Tuhan penguasa hujan turunkanlah hujan Musa kemudian berkata Ya Allah biasanya engkau selalu mengabulkan permohonan kami Mengapa kali ini hujan tidak kunjung turun Allah pun menjawab Musa hujan tidak turun karena diantara kalian ada orang yang bermaksiat kepada aku selama 40 tahun Karena keburukan maksiatnya aku mengharamkan hujan dari langit Untuk kalian semua Allah kemudian memerintahkan supaya orang itu dikeluarkan dari daerah tersebut Musa pun berkata kepada kaumnya Saudara-saudaraku banui Israel Aku bersumpah bahwa diantara kita ada yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun Akibat perbuatan itu Allah tidak menurunkan hujan untuk kita Hujan tidak akan turun hingga orang itu pergi Maka usir orang itu dari sini Orang yang ahli maksiat itu pun sadar Kemudian ia melihat sekelilingnya Berharap ada orang lain yang melangkah pergi Namun tak seorang pun yang beranjak dari tempatnya Ia berdoa Ya Allah aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun Aku mohon engkau menutupi aibku Jika sekarang aku pergi pasti dilecehkan dan dipermalukan Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi Terimalah taubatku dan tutupi aibku ini Belum sempat meninggalkan tempat hujan pun turun Nabi Musa terkejut atas hal ini Ya Allah hujan telah turun padahal tak seorang pun dari kami yang pergi Allah berfirman Musa hujan turun karena aku kembira Hambaku yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun itu telah bertaubat Kisah tersebut diatas memberikan pelajaran Ibrah berharga kepada kita Bahwa kemaksiatan atau dosa Yang dilakukan oleh segelintir orang dapat menghalangi terkabulnya doa Termasuk ditahannya hujan dari langit Begitulah pengaruh buruk dari berbuat maksiat Dosa yang dilakukan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya Allah menahan nikmat dan rezeki orang-orang yang berbuat maksiat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan Dari langit dan bumi Quran Surat Al-A'raf 96 Berkaitan dengan hal ini As-Sayyid Al-Habib Abu Bakar Al-Aqmi bin Ali bin Masyur Pernah mengatakan bahwa maksiat dan dosa Yang kita lakukan dan menutup rezeki dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Beliau pun menasihati kita Jagalah nikmat dengan tidak melakukan maksiat Karena maksiat menjauhkan diri dari nikmat Dengan demikian marilah kita raih nikmat dan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan banyak beristighfar, bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan akan memperlancar rezeki dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rubel alamin Allahumma su'alli ala Sayyidina Muhammadin Nabi'il umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Terima kasih telah menonton!